Abis isa, tiba-tiba bokap gue manggil gue Hei, turun! Ngapain di atas genteng? Agar gue di atas genteng Turun Semua cerita misteri pastinya gak akan pernah diukur oleh nalar kita Gue Abu, welcome back to my channel Keluar nurul, gak habis mikri Thank you, thank you, thank you Hari ini kita coba untuk sharing pengalaman-pengalaman yang gue sendiri pernah ngalamin Ini cukup unbelievable or not lah, kalau dihidupin gue Suatu ketika, kakak gue yang nomor satu, sebut saja si M Dia bersekolah di sekolah A Sekolah A? A itu apa dulu? Sekolah A? Amis Sekolahnya Amanah Amanah, Fatonah Pokoknya canggih deh dia Jadi ada cara di masjid Karena nih Si M ini Pelakuannya paling-paling lah Paling-paling lah pokoknya Bantul maksudnya ya? Lumayan, 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 lumayan Yang gerak, gerak Yang gerak nih, si M ini yang gerak ternyata Pulit-purit udah masuk ke masjid Udah duduk rapih Ya kan? Dia dateng nih, set Wah itu sepatu, ujajar tuh udah rapih Ditendangin pak Ditendangin pak Ditendangin di ocak-ocak tuh Wah kacau Kacau nih orang kan Tendangin, dia di ocak-ocak Dia udah puas gitu ya Dia masuk nih ke dalam masjid Nah di dalam masjid itu Ada meja Meja zakat Nah Dia naik pak, ke atas meja pak Hahaha Naik dia Serius Dia naik Dia naik Dia nyanyi-nyanyi bos Dia nyanyi-nyanyi Wah, itu semua siswa Nengok ke belakang, semua yang kan Waduh Dia lagi kan? Nggak cerita, selesai pulang lah Begitu naik bos Mau naik? Eh, turun lagi Naik lagi? Eh, turun lagi Hahaha Dia turun di halte bus Karena kondisinya ini Udah jam pulang sekolah kan ya Kalau jaman dulu kan risikan sama tawuran Iya Jadi, entah kenapa bokap gue tiba-tiba Ngikutin tuh, ada di situ Oh Tiba-tiba langsung Hei, naik Bus Masuk nih mobil Jalan Tet Sampai rumah Itu sekitar Sampai rumah itu jam 3-4 sore lah Masuk Rumah Ya kan? Dia mandi, segala macem Pas Mau maghrib Eh, setelah maghrib Itu Dia panas, pak Badannya Panas semuanya Sakit 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 Terus Dia menggigil Wuuu Menggigil gitu kan Terus pokok gue nanya Kenapa lo? Gak tau nih gue Bang gue bilang Kaki gue kayak panjang nih 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 Emang kondisinya dia memang tinggi Tinggi dia sekitar 1.78an sampai 1.80an nah Tinggi cukup besar tuh Angan-anak yang saya embak For seasoning 1.80an kan lumayan tinggi ya Bokap gue bingung lah Nah emang lo tinggi gitu Tapi enggak Dia bilang Ini kaki gue emang panjang Tambah panjang ibaratnya Tambah panjang Perasaan dia ya? Perasaan dia Tapi kondisinya panas pak Panas banget Kalo kata bokap gue panas banget Bokap gue udah punya feeling nih Gak enak nih feelingnya nih Kok Kok gini ya? Nah Singkat cerita Kita dari keluarga Yang deket banget sama Hal-hal Goib-goib dan mistis-mistis gitu lah Perilmuan Kalo gue bilangnya perilmuan Bukan permistisan Jadi Semua ilmu dijajakin Walgup gue tuh semua Sampai ilmu Ilmu kanuragan pun dijajakin pak Kita punya keturunan yang cukup Cukup dibilang agak lumayan sakral lah Gue gak bisa sebut disini Jadi rumah cuma sakral kita Nenek oeng kita Siapa gimana-gimananya Balik lagi ke kakak gue Abis isa Tiba-tiba bokap gue manggil gue Hei turun Ngapain di atas genteng? Ini gue turun dari kamar ya kan? Turun dari kamar Turun nih gue Terus gue Dia ngomong Ambil kursi Ngapain? Gue nyumin sih aneh Oh gitu emang kenapa? Ada yang gak beres lah pokoknya Udah Lo ambil kursi aja ya udah Udah gue gak 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 Ngemikirin Karena udah terlalu sering Melakukan kelakuan-kelakuan aneh Boksi bokap ini ya kan? Jadi gue kayak Ah malah lagi sih nih Udah lah gue ikutin ayah lah pokoknya Biasa aja itu Jadi hal lumrah di keluarga gue Ambil kursi Gue taruh di kamar kakak gue Eh kondisi kamar kakak gue lagi tidur lagi sakit Kamarnya dibawah aturan dia di atas sama omak gue bareng Kondisi kakak gue telentang nih Tiduran telentang Lurus Kepala ke atas Tangan ke atas Beran ke atas Telentang ya lu rasa Kondisi nih Simetris lah lurus Terus bokap gue bilang Lo mau naik ke atas Apa lo disini aja Kalo disini Lo di belakang gue Lo baca-bacaan apa aja terserah Wih Makin penasaran dong gue Kan Ih apaan nih kan Kondisi waktu itu gue SMP kelas 3 Dan cukup sering disuruh-suruh lah Oh iya Iya jadi Disuruh ngapain bro? Hah? Disuruh ngapain bro? Disuruh ngapulang Disuruh pulang Banyak Kondisi gue Di belakang bokap gue Gue megang Kursinya? Engga gue megang Kursinya Oh kursinya ya Jadi gue megang sini nya lah ibarat Set Ya kan Kok gue udah mulai tuh Set Doa ya kan Slat Gitu lah Lain lain ya kan Suhu ruangan itu Dingin Karena ber AC Iya Iya Mungkin ngerti ini Ini beneran gak sih? Wah beneran nih Karena Aturan abang gue tuh Kondisinya konstan Stabil Tenang gitu Tidur orang kesakitan gitu Iya Ini jadi kayak Menggelepar-gelepar gitu Kayak ikan gak ada air Wah Makin parah Makin parah Tiba-tiba Tiba-tiba Diem pak Cep Gitu Diem Tiba-tiba dia nekok Cepet gitu Cepet gitu Cepet Melek Itu kayak matanya kayak ini Apa? Putih semua gitu Kayak hitamnya kayak ketutup sama putih Jadi kayak teret gitu Kayak orang kesetup Gitu Asli itu terus jadi ya? Asli pak Gue Cepet Oh ngeri pak Ngeri Kondisinya ngeri banget Terus dia tiba-tiba ngomong Ngomong Cina Sorry ya Bahasa Cina Bahasa Cina Sorry bukan Dislimit Masih ya Tapi Dia bahasa Cina Dan Dia gak punya knowledge Tentang Bisa bahasa Cina Atau bahasa asing Seketika dia bisa bisa Seketika dia bahasa Cina Gue udah Wah keren Apaan Agak panjang pak Bahasa Cina Fasik juga ya? Fasik Gak gagap gitu kan Biasanya Apalah gitu ya Gagap-gagap Gue gak berani Meragain karena takut Menyinggung perasaan Siapapun yang Tersinggung Terus bokap gue udah Makin begini kan Wah makin gelepar-gelepar Dia sambil Kayak marah-marah tuh orang Abang gue kayak marah-marah Tapi pakai bahasa Cina Udah Naik tuh Nah kondisi kak Badan begini nih Rata ya Ini kaki nih dua Ini dia begini pak Set Kaki yang ke kanan dulu Eh yang kiri dulu tuh naik Set Ya Naik Tuh dua-duanya tuh tiba-tiba Set Gitu Pas bokap gue lagi begini Diangkat gitu kan Diangkat gitu Itu badannya kayak huruf U Melenting tapi masih 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 Beralaskan Kasur ya Jadi kayak Retel U gitu dia Begini Terus Udah Makin 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 kuat lah dia yang Nang Nangkatnya kan Tiba-tiba Apa Nangkatnya Gitu Gue pikir tuh Makhluk yang diangkat Sama dia Gitu Jadi Kalau misalnya Gue Karena gue melihat Kondisi seperti itu Gue percaya bahwa Pengusiran Roh di badan tuh Iya Either lu Nek Lepasin keluar Ya kan Lu Lu serahin Sama alam Ya kan Sama Sekitar Atau Emang dikirim kemana Gue gak tau Nah balik kaya-kaya gue Udah nih Kondisi dia udah stabil lagi Udah stabil Tenang Laki baca doa gitu Tiba-tiba Mau gitu Tiba-tiba gini lagi Set Nunjuk-njuk lagi Gitu-gitu Wah Gue bilang Wah udah mulai lagi nih Itu Kondisinya Nengoknya juga Pelan pak Set Gitu doang Nah tapi ini udah agak lumayan marah ya Karena Kerutan-kerutan Di Di mukanya Makin-makin Kayak Orang marah gitu Kayak ngajakin ribut Gue sampe Wuh Keren nih gue bilang Nah suaranya tuh Gue Mastiin Suaranya tebal banget Gue Gue bikin asumsi Adalah Wah ini pasti Yang lakinya nih Either yang tadi istrinya Atau anaknya Ini pasti yang lakinya nih Ya masuk ke dalam badan kakak gue Gua udah Uh Ngeri nih gue bilang Kondisi suasana tuh lah Jadi Uh Jadi gue tuh kayak abis Energi gue kayak abis gitu kan Dari gue pegang kas Apa Kayu di Kursi itu Semua yang pundak bokap gue Nah gue cuman baca Al-Fatihah waktu itu Karena kondisi kayak begitu Gue membaca yang selesai Repot kan Jadi yang sering-sering gue baca aja Jadi yang ngapal Yang paling ngapal lah di luar kepala kan tuh Udah gue pegang pundak bokap Balik lagi Dia nengok Dia ngomong bahasa Inggris tapi Tapi gue tau Maksudnya dia Lu jangan macem-macem lah intinya kayak gitu Lu jangan macem-macem Dia pake bahasa Inggris Cuman-cuman Satu kalimat doang Gue lah Disitu gue cuman mikir Yah Ya kali Ganti nih saya tanda nih Ganti di kiri Ganti nih saya tanda Internasional belum Untuk nyata saya tanda ya kan Udah Udah bawa negara nih Bokapun makin kuat tuh Dia makin menggelepar-gelepar doang Gitu Tarik sama dia Diangkat Dia dari Tiduran Terus Kayak Dia ngelua Apa Perutnya kayak melenting gitu Gak tau lagi tapi terbalik Ya set Tiba-tiba Kakinya Kaku pak Set Gitu Wah jadi lurus Jadi lurus bos Terbang Gumpeng Gumpeng Cerit Gumpeng Wah itu ngeri pak Kondisi saat itu Ngeri Kalau lu gak kuat-kuat Banget Gak bakal lu ada disitu Yakin gue Sumpah gue kira itu cuman di film Ternyata dirumah gue ada Di rumah gue ada Ih gokil gue bilang Gue udah diangkat Itu lumayan lama tuh Sumpah lumayan lama itu Begitu pas bokap gue udah Selat Mau naikin Sak Abang gue dari Begirin langsung jatuh Gue langsung Apaan nih Pas jatuh Doain-doain lagi Abang gue langsung tidur Kayak orang Pingsan gitu Terus gue bilang Itu gak apa-apa itu Bokap gue udah ngomong Gak apa-apa Dia tenang aja Sakti tuh emang tolong Gue sampe mikir Gila nih Kapan gue Positioning Jadi kayak bokap Oh Karena udah dispil nih Ini keturunan Kita punya keturunan Kayak begini Lo udah siap-siapanya Jadi Kayak Digangguin Atau apa Itu kita udah tau tetap Tapi kita udah sekut aja udah Balik lagi ke cerita yang di rumah Gue Masuk ke Kamal mandi Gue wudu Ya kan gue wudu Gue mikir ya Oh gila nih Tadi kenapa nih ya Kapan gue bisa kayak gini Udah lah Gue wudu aja Jadi rasa penasaran gue Makin-makin tajem Gue kayak Kayak nungguin Kapan waktunya gue Dapet Dibukain Terah itu gitu Maksudnya Terah itu gue dapet Sampai tidur Gue coba tidur Gue mandep kanan Gue Gue Nge-bengong ya Gue ngelamun Gue Sampai mikir Tetap gue mikir Kapan gue Dikasih kesempatan Sama leluhur gue Untuk Untuk dapet Ilmu itu Atau untuk dapet Treh itulah Gue coba tidur Bangun besok paginya Gue coba nih turun ke bawah nih Dan perasaan gue ngeliat abang gue Abang gue udah duduk kok Gue coba nanya Gimana lo udah enak kan Udah Emang enak apa Dia nanya gitu Gak sadar lo ya Emang enak apa Gue coba Eh emang enak apa Pas di mobil jalan ke sekolah Gue nanya bokap gue Gue tadi gak sadar Enggak Gapapa Lu jangan diceritain ke Ibu sama kakak lo yang cewek Dokap gue sama kakak lo yang cewek Udah Gitu aja yang berdua yang tau Dan gue Baru kali ini cerita Di depan kalian Gue gak pernah cerita di Teman-teman gue Gue gak pernah cerita Gue Gue nutup diri untuk Nyeritain ini sebenernya Oke Selesai ceritanya gue Gue abu Jangan kemana-mana Balik lagi episode berikutnya Thank you Sub indo by broth3rmax